Musyawarat daerah ke-15 pemilihan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kalimantan Tengah periode 2021-2024 berubah ricuh. Para peserta nyaris teribat baku hantam hingga membuat anggota kepolisian sempat kewalahan melerai. Inilah video amatir milik salah satu warga saat terjadi kericuan musda KNPI Kalimantan Tengah 2021. Di Aula Sekretariat KNPI Jalan Cilik Riwut, kilometer 1 Kota Palangkaraya, Senin Binihari. Protes puluhan peserta musda menyasar pimpinan sidang. Peserta nyaris baku hantam hingga akhirnya pemilihan Ketua DPD KNPI Kalimantan Tengah ditunda. Saat musda di hari kedua, tanggal 20 Desember, kericuan sesama peserta kembali terjadi. Mereka nyaris terlibat keributan hingga dilerai petugas kepolisian. Menurut Ketua Panitia Musda Kalimantan Tengah, Edy Alisha Bana, kericuan terjadi karena diduga adanya dualisme kepengurusan kepemilikan hak suara dari beberapa organisasi kepemudaan atau OKP di bawah KNPI. Itu sebenarnya ada masalah tentang dualisme kepengurusan ya. Artinya ada yang kami verifikasi awal, itu SK-nya, namun ada lagi SK yang terbaru. Itu makanya memang kemarin kami sudah melakukan solusi senter, namun tidak ada titik temu. Meski berjalan alot, musda tetap dilanjutkan, yakni dengan cara voting dengan penjagaan ketat kepolisian. Hasilnya Muhammad Alfian Mawardi terpilih menjadi Ketua KNPI Kalimantan Tengah periode 2021-2024 dengan 58 suara. Samsudinur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Terima kasih. Terima kasih.